Intro Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Trigonal Software Video ini akan membahas tentang cara membaca laporan di menu laporan Dan video ini akan membahas tentang cara melihat stok, membaca laporan stok Oke pertama kita masuk ke menu laporan dan di paling kiri ada laporan master Nah di laporan master ini kita pilih yang paling atas daftar item Oke secara umum ini semua keempat pilihan ini akan menunjukkan stok, stok barang kita Nah perbedaannya adalah yang paling bawah ini stok beserta gambarnya Jika kawan-kawan mau input gambar tentunya Ini item saja tanpa harga Ini item dengan harga jualnya Dan ini adalah daftar item beserta stok dan juga harga pokoknya Kita akan review sekilas Oke ini adalah satuannya Satuan yang dipakai disini satuan terendah ya Jadi satuan dasar jika kawan-kawan menggunakan satuan multi satuan ada banyak Itu disarankan menggunakan yang tanpa harga Nah seperti ini Saya menggunakan tiga satuan Yaitu pieces Ada juga rim Dan juga ada dus, ada gross, kodi, ada beberapa Oke disini Kita akan mulai dari sini dulu Karena ini menyangkut satuannya Dan yang paling rumit dipahami adalah Yang ini tadi ya Daftar item tanpa harga Oke Disini cara bacanya adalah Stok kita Kalau menggunakan stok satuan terendah Ini untuk kecap panis ada 163.050 pieces Nah konversinya Karena mungkin bentuknya di gudang masih dalam bentuk dus Adalah 326 rim Dan 50 pieces Kenapa ada 50 piecesnya Karena Untuk konversi ini dia menggunakan satuan yang paling besarnya Yaitu rim Satu rim itu 500 pieces Karena ada satu rim yang sudah tidak memenuhi Satu rim yang sudah terjual secara pieces ya Satu rim Sehingga di satu rim itu sisanya hanya 50 Maka dia jabarkan disini sisanya Yang masih berbentuk rim Itu dipasangkan seluruhnya 326 rim Nah sisanya ada 50 pieces Jadi ini jumlah keseluruhannya 326 rim 50 pieces Atau jika seluruhnya pieces Ini jumlahnya Oke kita ambil contoh lain Nah misalkan ini 500 pieces Ini satuan terendahnya Nah satuan terbesarnya adalah box Sehingga 500 pieces ini dalam bentuk box ada 20 box Sehingga di gudang jika kita hitung Seharusnya ada 20 box Ada juga ini pieces ke karton dan box Jadi satuan terkecilnya adalah pieces Satuan terbesarnya adalah karton Nah di antara dua itu ada box Jadi cara bacanya adalah 82.900 pieces ini Karena masih belum dipecah ke dalam piece Ada 82 karton Nah 82 karton ini ada karton-karton yang sudah dibuka Dijualnya per box Sehingga satu karton itu dipecah lagi menjadi box Sehingga 82.900 pieces ini sama dengan 82 karton plus 36 box Kurang lebih seperti itu cara membacanya Nah demikian yang ke bawah Nah ini ada saya yang hanya memiliki unit doang Jadi tidak ada konversinya Oke tidak ada yang berbeda lagi ya Kurang lebih semuanya sama Ini paket saya punya stok rakitan Jadi berbeda Tetapi membacanya sederhana ya Sisanya 100 paket 393 paket Ini pieces Satuan terbesarnya gross Plus 3 kodi Oke kurang lebih seperti itu Nah sekarang cara membaca yang lain Akan terlihat lebih mudah Nah ini cara bergambar Gambarnya jika ada akan muncul di sebelah sini Kode item Kemudian stoknya Satuannya Harga jual Ini 74 rupiah Karena ini merupakan barang rakitan Kita akan scroll ke bawah Ke barang-barang yang normal Nah seperti ini Harga jualnya 180 ribu Stoknya 0 Stok seperti ini Ini untuk yang bergambar Untuk yang harga pokok dulu Nah ini satuannya Dia langsung yang terkecil ya Seperti yang tadi Nah bedanya sebelah kanannya Dia harga pokok Untuk yang harga jual tentunya Hanya berbeda sedikit Yaitu yang kiri Stok satuan terkecilnya Yang kanan harga jual Nah jika kita ingin print Kita bisa langsung klik Tombol print disini Ada dua pilihannya Setelah ini kita langsung pilih Disini pilihan printnya Dan bisa langsung di print Kemudian Bisa juga di convert Nah jika kita ingin simpan Kedalam bentuk lain Misalkan kedalam Microsoft Excel Atau kedalam PDF Atau apapun yang ada disini Itu bisa dilakukan Oke kurang lebih Itu materi kita Untuk video kali ini Klik like Jika video ini bermanfaat Dan tinggalkan Pertanyaan di kolom komentar Subscribe channel Trigonal Software Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!